hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel ketemu lagi dengan aku bunda twin hai mam dan para bunda hebat semuanya apa kabar semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat tetap semangat dan selalu bahagia dan untuk kalian yang lagi sakit aku doakan semoga segera diberi kesembuhan dan untuk yang lagi mengalami kesusahan aku doakan semoga diperlancar dan dipermudah segala urusannya amin amin ya robbal alamin seperti biasa di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana buat kalian yang penasaran karena hari ini aku ngapain aja tonton videonya sampai habis dan jangan di skip aku juga mengingatkan ke kalian untuk kalian yang ingin bergabung di grup WA youtuber pemula silahkan langsung jatuh aku bisa DM aku di Instagram ataupun langsung chat aku di nomor yang sudah aku cantumkan di deskripsi box Oke teman-teman lanjut ke videonya jadi kali ini aku awali dulu video aku kali ini dengan nomor sarapan jadi ini tuh aku buat sarapan nasi goreng dikarenakan udah rindu gitu ya makan nasi goreng udah lama juga rasanya nggak makan nasi goreng jadi ya udah disini aku mau sarapan nasi goreng aja nasi gorengnya pun simpel ya teman-teman sayurnya juga cuman kol nggak papa Alhamdulillah inilah menu sarapan aku hari ini jangan lupa sarapan ya teman-teman biar tetap waras Oke teman-teman lanjut setelah sarapan kan disini aku mau memperlihatkan ke kalian isi lemari aku yang acak-acakan dikarenakan kemarin itu aku tuh lupa ngunci lemari ya teman-teman akhirnya ini tuh diubrak abrik sama twin jadi yaudah deh itu salah-salah aja aku susunnya dulu makanya disini tuh di video kali ini aku pengen banget membersihkan dan merapikan seluruh isi lemari ini ya teman-teman ini pun pakaiannya twin juga udah berantakan dikarenakan kemarin itu aku tuh mau pergi kan jadi buru-buru jadi semuanya itu asal ambil bedak pun ini ya teman-teman tempat bedak aku juga berantakan parah dikarenakan kemarin itu ada yang pengen aku cari tapi ternyata itu susah banget dicarinya akhirnya yaudah deh itu sampai aku bongkar semuanya isi lemari bedak aku makanya yaudah disini aku tuh pengen bersihkan untuk keseluruhan isi lemari ini yang berantakan-berantakan aja sih yang pengen aku beresin dan ini tuh aku keluarkan dulu semuanya wow inilah pakaian yang harus aku lipat ini pakaian yang harus aku lipat yang dari lemari ya terus ada juga yang pakaian yang cucian aku ya makanya ini tuh lumayan banyak jadi disini tuh pengen aku lipatin dulu semuanya sambil kalian ngikutin aku untuk beberes pakaian disini aku mau sapa-sapa kalian dulu hai mam hai bunda hai semuanya terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini dan untuk kalian yang baru bergabung di video aku ini aku ucapkan selamat datang perkenalkan aku Dina ibu rumah tangga dengan anak kembar semoga apa yang aku share bisa bermanfaat menginspirasi dan memotivasi kalian semua jika kalian suka dengan video aku ini bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian enggak ketinggalan setiap aku update video terbaru dan jika berkenan kalian boleh juga ya untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya serta jika berkenan juga boleh juga kalian untuk meninggalkan like dan komentar yang membangun pastinya kritik dan saran juga boleh ya teman-teman supaya aku makin semangat serta juga aku pengen ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu hadir di video aku yang selalu share video aku di tab komunitas kalian maupun di seluruh sosial media yang kalian punya dan juga aku mengucapkan terima kasih untuk kalian yang tidak punya channel tapi selalu menonton video-video dari aku pokoknya semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan pula amin amin ya robbal alamin oh ya teman-teman aku ingin sedikit memberitahu ya kepada kalian kalau perjuangan aku nge-youtube itu sangat sangatlah tidak mudah ya teman-teman apalagi semenjak kamera handphone aku itu pecah jadi kemarin itu handphone aku itu dipegang sama si twin aku itu enggak tahu teman-teman kalau misalnya si twin itu lagi megang handphone aku dan akhirnya handphone aku itu dibuang keluar kalian tahu kan teras depan rumah aku itu yang kecil nah itu banget pas banget ya kamera depannya itu terkena sanding dari teras aku itu jadi sudut dari teras itu ya teman-teman kan itu kan lumayan eh tajam gitu ya dan alhasil kamera depan aku itu pecah dan tidak bisa dipakai untuk merekam video lagi jadi ini tuh aku pakai kamera belakang ya teman-teman sebenarnya pakai kamera belakang itu agak ribet agak susah dikarenakan terkadang tuh kita enggak tahu apakah posisi gambarnya itu atau penangkapan gambarnya itu udah pas nah seperti ini nih ya teman-teman terkadang bisa nampak kepalanya bisa juga kepala aku itu terpotong oleh kamera ini ya begitulah ya teman-teman perjuangan untuk menjadi youtuber itu sangatlah tidak mudah tapi aku sangat bersyukur ya teman-teman walaupun dengan handphone yang apa adanya yang sangat sederhana handphonenya juga handphone murah tapi aku tetap bisa nge-youtube terus alhamdulillah channel aku udah dimonetisasi ya walaupun belum menghasilkan walaupun ya teman-teman handphone seperti ini tidak masalah aku tetap berusaha untuk upload setiap hari aku sangat berusaha untuk selalu konsisten semoga nanti ada rejekinya jadi biar bisa beli handphone baru semoga nanti juga bisa beli handphone baru yang RAM nya itu lumayan gede dikarenakan RAM handphone aku ini tuh sangat sedikit teman-teman jadi nggak bisa nyimpan video banyak pokoknya dalam satu hari kalau misalnya aku bikin video itu harus langsung aku edit dan langsung dubbing gitu ya pokoknya harus langsung gitu jadi malam itu langsung deh aku untuk upload jadi besoknya itu bisa dihapus dan bisa buat video lagi pokoknya begitulah ya terus teman-teman setiap harinya pokoknya buat kalian yang punya handphone jadul juga kayak aku yang memorinya sedikit tetap semangat ya teman-teman untuk selalu berkarya dan tetap konsisten semoga nanti bisa menghasilkan dan akhirnya kita itu bisa beli handphone baru atau nanti kita itu ada rejeki buat eh beli handphone baru biar makin semangat ngonten oke deh teman-teman setelah selesai aku curhat perihal handphone aku dan lipatan pakaian aku ya maksudnya itu udah kelar juga jadi udah disini aku mau langsung susunin aja semua pakaian-pakaian aku ini ke lemari sebenarnya untuk pakaian-pakaian yang ini tuh ini tuh gamis-gamis aku baju-baju pergi gitu ya teman-teman ini tuh ada di lemari yang bagian bawah cuman terkadang itu tuh lemari tuh bisa dibuka sama twin itu tuh yang deretan tentang lemari bedak aku yang sebelah kaca itu ya teman-teman kan di bawahnya tuh juga ada kaca kan nah biasanya itu loh baju-baju pergi itu semuanya aku letak disitu berhubung si twin udah makin pintar itu ya teman-teman dibongkar deh itu isi lemari aku sama si twin baby aku yang gemoy-gemoy jadi ya udah aku memutuskan untuk memindahkan semuanya pakaian itu ke lemari ini aja jadi lemari yang di bagian bawah yang ada kacanya itu itu bener-bener kosong sampai-sampai ya teman-teman pegangan buat buka lemari itu juga dicopot sama pak suami biar si twin itu tidak bisa membuka lemari lagi teman-teman jadi itu dicopot pegangannya kan lemari itu kan gak bisa dibuka gitu ya karena memang si twin itu lagi aktif-aktifnya banget teman-teman takutnya kalau misalnya lemarinya itu dibuka ditutup takutnya ke jepit oke ya teman-teman jangan savok jika misalnya twin ikut dabing ya pokoknya kalian itu harus selalu ingat kalau misalnya aku dabing selalu sambil nemenin si twin main oke kelar lemari pakaian aku lanjut disini lemari pakaiannya twin juga berantakan ini aku yang salah sih kemarin itu aku tuh lagi nyari-nyari sesuatu aku pikir di lemari twin ada jadi yaudah aku bongkar-bongkar dari lemari si twin tapi ternyata gak ada gitu ya jadi yaudah karena kesalahan aku sendiri yaudah disini aku mau benerin dulu aku rapikan lagi pakaiannya twin supaya kalau mau nyari pakaiannya itu jadi gampang aku sangat ingin ya teman-teman punya kayak ini loh container box gitu atau misalnya storage deh ya buat pakaian-pakaiannya si twin ini biar tertata rapi di lemari cuman untuk sekarang budgetnya itu belum ada insyaallah nanti kalau misalnya aku ada rejeki aku akan beli untuk storage untuk disusun di lemarinya si twin oh iya teman-teman lemari pakaian ini adalah salah satu ya lemari idaman aku maksudnya tuh aku tuh sangat mengidamkan banget punya lemari yang seperti ini yang besar terus muatnya banyak jadi pakaian itu bisa muat banyak gitu gak perlu banyak lemarinya oh iya teman-teman aku juga mau ingatkan ke kalian aku selalu ingatkan ya di video-video aku buat kalian yang lagi mager ayo semangat lagi teman-teman semoga setiap video yang aku share ini bisa membangkitkan semangat kalian ya aku aja yang punya anak kembar handphone aku handphone jadul terus memorinya itu cuman sedikit aku masih tetap bisa konsisten untuk upload setiap hari aku masih tetap konsisten untuk selalu semangat mengupload video jadi buat kalian yang saat ini mungkin handphone itu jauh lebih bagus daripada aku tapi kalian mager-mageran aku mohon teman-teman ayo semangat lagi kalian pancing lagi semangat kalian dengan sering menonton video-video yang memotivasi karena aku juga gitu ya kalau misalnya aku lagi mager aku juga selalu nonton video-video kalian jadi aku jadi lebih termotivasi lagi untuk selalu upload video pokoknya jangan dikasih kendor deh cailah nah udah kelar nih bagian pakaiannya si twin juga aku beresin bedak-bedaknya si twin bedak-bedaknya si twin itu gak banyak ya teman-teman dikarenakan aku tuh gak ada budget ya buat beli-beli berbagai macam peralatan skincare-nya twin pokoknya itu aja udah cukup deh dan disini juga aku pengen beresin lemari skincare aku skincare ala-ala ya sebenarnya aku tuh gak terlalu banyak punya skincare aku tuh cuma punya handbody habis itu pelembab ya bedak-bedak pun bedak-bedak murah ya teman-teman dikarenakan menurut aku gak perlu sih terlalu mahal aku hanya menyesuaikan dengan budget aku tapi gak bisa juga ditutupi kemungkinan jika aku punya budget yang lebih aku juga akan beli perawatan untuk skincare yang lebih tapi dengan kondisi yang sekarang ini aja aku punya ini alhamdulillah aku udah bersyukur banget punya skincare atau bedak-bedak seperti ini nah ini nih kalau udah dirapikan seperti ini jadi enak dipandang ya kalau mau ngambil apa-apa itu jadi mudah jadi kelihatan semuanya kalau tadi itu bener-bener berantakan parah aku bahkan malu sama diri aku sendiri kok bisa gitu ya emak-emak kayak aku ini bisa sejorok itu lemarinya alhamdulillah hari ini urusan lemari ini udah kelar ya teman-teman alhamdulillah ini kalian bisa lihat sendiri ini tuh udah rapi lagi lemari aku lemari pakaian twin juga udah rapi habis itu lemari bedak aku juga udah rapi oke deh teman-teman sampai disini dulu ya video aku kali ini semoga setiap apa yang aku share bisa bermanfaat walaupun cuma sedikit jangan pernah bosan ya nonton video-video aku tungguin terus video aku ya teman-teman kali ini atau sekarang ini video aku akan tayang setiap jam 12 jadi tungguin terus ya sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video bye bye sub indo by broth3rmax